Libur sekolah masih tersisa kurang lebih satu minggu lagi. Jika buah hati kamu mulai bosan diajak main ke mal, coba dikenalkan dengan wisata edukasi atau kegiatan di luar ruangan. Seperti yang satu ini, menjaga lingkungan hingga menggali potensi anak lewat ujuk bakat. Ini dia beragam aktivitas anak di Yogyakarta yang mengisi hari libur sekolah mereka. Berkumpul bersama teman-teman beda sekolah, pastinya bermain sambil belajar seperti yang satu ini. Anak-anak diajarkan bagaimana menanam sayuran. Eits, gak hanya menanam, mereka juga tulis pesan moral, kemudian dibagikan ke tiap orang yang mereka temui sebagai simbol ajakan menjaga lingkungan sekitar. Puas keliling saatnya melakukan aksi seru selanjutnya. Yap, menyaksikan ujuk bakat anak mulai rapper, stand-up komedi, hingga menyanyi bahasa asing lho. Belajarnya dari mana? Oke, itu belajarnya dari Youtube. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, gak aku langsung tahu sendiri. Oke, berapa lama sih tukar bahasa Jepangnya tadi? Cuma udah selama. Lama, sejama berapa? Sama dari dulu, waktu aku 5 tahun. Yang gak mau ujuk bakat, anak-anak juga bisa berkreasi membuat topeng satwa dari barang-barang daur ulang ini nih. Acara edukasi ini digelar perpustakaan kota Yogyakarta. Bertajuk liburan di perpus kota ini diikuti oleh siswa TK hingga sekolah dasar selama 4 hari hingga akhir pekanan nanti. Tantai Sama Mungkas melaporkan untuk Kena.